Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan Fakultas Teknik Dr. Insinyur John Jonathan Numberi, Bapak-Ibu Detaser yang hadir pada kesempatan ini, serta Bapak-Ibu peserta kegiatan Detasering tahun 2020 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatannya. Maka pada siang hari ini, kita bisa hadir bersama dalam pembukaan kegiatan Detasering tahun 2020 di Universitas Cendrawasi. Bapak-Ibu yang kami muliakan, mengawali acara kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. 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 oleh Bapak Obet Rantealo. Pada Bapak Obet, kami persilakan. Selamat siang, Bapak-Ibu Betaser, para persisat Universitas Kendrawasi, demi kelanjaran kegiatan kita hari ini, baiklah kita bawa di dalam doa dan izinkan saya untuk membawakan doa ini di dalam agama Kristen dan Protestan. Kemudian Bapak-Ibu yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Puji syukur hadiratunya Tuhan dan memanjatkan pada siang hari ini oleh karena kasih dan pertolongan-Mu yang tidak pernah jauh daripada kami, ya Tuhan. Dimana pada saat ini Engkau masih menghadirkan kami untuk mengikuti acara ini. Tuhan, semua ini karena diizinkan daripada-Mu lah sehingga kami boleh mengikuti acara ini. Saat ini, ya Tuhan, kami berdoa kepadamu dari awal, pertengahan hingga akhirnya kegiatan kami ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan, Bapak Rektor, Engkau senantiasa mempunyai kekuatan-kekuatan yang baik supaya Engkau dapat memimpin universitas ini, ya Tuhan, ke arah yang lebih baik. Ya Bapak, para Dekasir dan Berkisah, ya Tuhan, Engkau juga memberi kekuatan, kesehatan yang baik agar semua kegiatan ini dari awal hingga berakhirnya nanti, ya Tuhan, dapat berjalan dengan baik. Oleh itu, Tuhan, kami mohon pertolongan dan kasih-Mu untuk senantiasa menuntun dan membimbing kami agar apa yang kami lakukannya, Tuhan, di dalam program Kedasir ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan hendak Tuhan. Oleh itu, Tuhan, semua kegiatan ini kami landaskan kepadamu, kami bawa kepadamu sehingga boleh berjalan dengan baik. Ini doa singkat kami, ya Bapak. Ampuni kami. Dengarkan kami, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Selanjutnya, mari kita dengarkan pengantar dari penanggung jawab kegiatan program Data Sharing tahun 2020, Bapak Samuel Siregar. Kepada Bapak Samuel, kami silakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 pelatihan, pengembangan teknik pembelajaran daring oleh Detaser Bapak Yaya Truhiyat dari Universitas Sultan Agung Tirta Yasa selama tujuh pertemuan. Program yang kedua adalah program penelitian. Pelatihan dan pertama adalah pelatihan dan pendampingan penulisan karya ilmiah oleh Detaser Bapak Luat Maji dari Universitas Bengkulu selama 14 pertemuan. Yang kedua, pendampingan prolen HKI oleh Detaser Ibu Retno Suprianti dari Universitas Jenderal Sudirman selama 12 pertemuan. Pelaksanaan program Detasering di Universitas Jenderal Wasini berlangsung mulai hari ini sebagai pembukaan kegiatan dan akan berakhir hingga awal bulan Desember 2020 dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda setiap kegiatan. Melalui pengantar ini, kami memiliki harapan semoga pelaksanaan program Detasering melalui program pembelajaran dan program penelitian di Universitas Jenderal Wasi dapat meningkatkan kualitas dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Bapak-Ibu peserta kegiatan yang kami hormati. Selanjutnya sambutan dari Rektor Universitas Jenderal Wasi, Bapak Dr. Insinyur Apollo Safonpo yang sekaligus membuka acara kegiatan Detasering tahun 2020 di Universitas Jenderal Wasi. Kepada Bapak Apollo, kami persilakan. Baik, yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Teknik, para ketua jurusan, para narasumber, dan Bapak-Ibu partisipan sekalian. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat, dan perlindungannya. Kita semua masih tetap dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti kegiatan pembukaan, kegiatan data sharing Universitas Jenderal Wasi tahun 2020 pada pagi siang hari ini dalam keadaan sehat. Bapak-Ibu sekalian, sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2827-E4-PG tahun 2020, berihal pengumuman hasil seleksi pertisas program data sharing 2020, Universitas Jenderal Wasi terpilih sebagai salah satu perguruan tinggi sasaran atau pertisas untuk dua program, yaitu program pendidikan dan program penelitian. Program pendidikan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pertama penyusunan bahan ajar dan praktika, dua sosialisasi dan penyiapan kampus merdeka dan merdeka belajar, dan yang ketiga adalah pelatihan pengambangan teknik pembelajaran daring. Kemudian untuk program penelitian ada dua kegiatan, yaitu yang pertama adalah pelatihan dan pendampingan penulisan karya ilmiah, kemudian yang kedua adalah pendampingan perolehan haki, patent, hak cipta, dan lain-lain. Dan semua kegiatan ini akan dilaksanakan secara online selama satu jam per hari, mulai dari tanggal 12 Oktober sampai tanggal 19 November 2020. Jadwalnya sudah disampaikan pada flyer untuk setiap program kegiatan. Nah, khusus untuk kegiatan yang melibatkan partisipasi mahasiswa, kami mohon kepada Bapak Ibu, Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, baik di Fakultas maupun di Program Pasca Sarjana, untuk dapat menyampaikan informasi ini, agar para mahasiswa kita dapat melakukan registrasi, mengingat kapasitas meeting room yang terbatas, Oleh karena itu, agar informasi ini terdistribusi ke semua program studi secara merata. Atas nama pimpinan dan keluarga besar Uncen, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber. Yang pertama, kepada Bapak Doktor, Doktor Andrus Eko Kuntarto, MPD, M.Kom.eng, yang akan membawakan materi sosialisasi dan penyiapan kampus merdeka dan merdeka belajar. Kedua, kepada Prof. Dr. Yayat Ruhiat M.S.I., yang akan membawakan materi pelatihan pengembangan teknik pembelajaran daring. Dan yang ketiga, kepada Ibu Prof. Dr. Eng, Retno Supriyanti, STMT, yang akan membawakan materi tentang pendampingan perolehan haki, terupa patent, hak cipta, dan lain-lain. Kemudian, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Insinyur Duat Maji, MSC, PhD, yang nanti akan membawakan materi pelatihan dan pendampingan penulisan karya ilmiah. Dan yang terakhir, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Dadan Hermawan, PhD, yang akan membawakan materi, materi tentang penyusunan bahan ajar dan praktika. Juga terima kasih kepada penanggung jawab kegiatan Bapak Yohanes Tosuli, STMT, Bapak Samuel Siregar, dan Bapak Peter Palamba. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, partisipan sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan data sharing ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dalam meningkatkan kinerja karya dan pelayanan kita di Universitas Cendrawasi. Akhirnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan memohon berkat, rahmat, dan pertolongannya, kegiatan pembukaan data sharing Universitas Cendrawasi tahun 2020. Pada siang hari ini, kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya adalah perkenalan dengan semua data sharing pada kegiatan data sharing tahun 2020 yang akan dikandung oleh Bapak Siregar, kami persilah. Ya, terima kasih. Sesuai di jadwal acara, ada sesi perkenalan data share. Undangan yang kami sebar ke 29 data share sudah terkirim semuanya. berhubung karena kesibukan masing-masing, Bapak dan Ibu data share sebagian besar berhalangan untuk hadir pada kesempatan ini. Di sini hadir data share Bapak Eko Kuntarto. Ya, selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak Siregar. Ya. Kemudian data share. Ya, jadi Bapak Doktor Eko Kuntarto MPD M.Kom Engineering ini berasal dari Universitas Jambi, merupakan data share dalam program sosialisasi dan penyiapan kampus merdeka. dan ini kegiatan selama tujuh hari. Berikutnya, Bapak Dadan Ermawan, PhD dari Universitas Jenderal Sudirma. Selamat siang, Pak Dadan. Selamat siang, Pak. Dalam program penyusunan bahan ajar dan praktika. Ini berlangsung selama 14 kali pertemuan. Berikutnya, Bapak Profesor Dr. Yayat Ruhiyad MSAI dari Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa dalam program pelatihan pengembangan teknik pembelajaran daring. Pada saat ini, Prof. Yayat karena kesibukan tidak bisa hadir. Berikutnya, pada program penelitian untuk kegiatan. Yang pertama, Bapak Insinyur Duat Maji MSC, PhD dari Universitas Bengkulu, merupakan data share dalam program pelatihan dan pendampingan penulisan karya ilmiah. Saat ini, Pak Duat Maji belum bisa hadir. Berikutnya, Prof. Ibu Profesor Dr. Engineering Retno Suprianti STMT dari Universitas Jenderal Sudirma. Merupakan data share untuk program pendampingan dan perolehan AKI yang merupakan hak patent, hak cipta, dan lain-lain. Ini kegiatan berlangsung selama 12 kali pertemuan. Demikian, Bapak Ibu, data share yang bertugas di Universitas Jenderalasi. Kegiatan masing-masing data share itu berubah sesuai dengan kesepakatan yang sudah, jadwal yang sudah disepakati. Ini merupakan kegiatan pertama program sosialisasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar merupakan pembukaan untuk lima kegiatan yang akan berlangsung di Universitas Jenderalasi. Atas kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Detaser yang hadir saat ini, Bapak Eko dan Dadan, agar dapat memberikan arahat dalam pelaksanaan acara yang akan berlangsung di Universitas Jenderalasi. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, kami serahkan ke Bapak Detaser, Bapak Eko, dan Bapak Dadan untuk sepatah dua kata dalam kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak Samuel Serega. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang menghormati Bapak Rektor Desjenderalasi, yang menghormati para Wakil Rektor, para Dekan, dan juga para peserta program Desjenderalasi 2020. Yang menghormati Pak Dr. Eko Kuntarto, selamat ketemu kembali, Pak, untuk program Desjenderalasi. Selamat jumpa, Pak. Terima kasih banyak. Selamat jumpa, Pak Eko. Terima kasih banyak atas penyelenggaraan kegiatan pembuatan dari Kuntchen. Semoga kegiatan Desjenderalasi ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk jadwal saya, kemarin sudah kita konfirmasi ya, Pak Samuel Serega. Kami siap untuk melaksanakan sesuai jadwal. Mungkin sedikit perkenalan dari saya. Tadi sudah disampaikan, saya dari Perjalanus Udiman bersama dengan Program No. Saya nanti membantu untuk pendampingan program bahan eksternya dan praktika. Selama lebih kurang 14 tahun di... Amanahi sebagai Pemusun, sekaligus sebagai Ketua Kusat Pembelan Ditek, dan juga sebagai reviewer penelitian nasional. Mungkin nanti untuk materi tentang penelitian akan disampaikan oleh data setelah lain. Cuma mungkin informasi ya, skema untuk DRPM, Pembelan Ditek Nasional. Semoga para dosen di Uncen bisa mempersiapkan Esali dari saya Pak Samuel Serega, pertemuan- Final Sikam dan semoga acara udara sukses. Nanti Moanak tidak bisa mengikuti sampai selesai ya Pak Ekot racist... mohon izin left nanti untuk kegiatan lain. Hari ini saya juga ada dua kegiatan di partias lain tadi Pak di Purbalik dan Cilacap terima kasih berikutnya Bapak Eko Bentarto, silakan Pak dua kata dari Bapak baik selamat siang yang terhormat Bapak Rektor Bapak Kepala LP2M dan rekan-rekan tim Langung Jawa, Pak Samuel Pak Iwanis dan teman-teman semuanya, serta para pejabat dan dosen di lingkungan Universitas Terawasih saya bersyukur pada Tuhan hari ini akhirnya dibuka ya, padahal mohon maaf saya Pak Samuel terlalu sering bertanya terlalu sering bertanya mohon maaf tapi memang karena saya cintaya dengan Uncen ya jadi saya sering bertanya dengan Pak Samuel terutama dan Pak Yohanis saya Eko Bentarto dari Universitas Jambi dan sudah beberapa kali menjadi data share saya senang bisa bergabung dengan Uncen sudah lama saya mimpikan untuk datanglah ke Cendrawasih ya sebetulnya hanya sayang karena sekarang ini kondisinya tidak bergabungkan maka masih dalam bentuk daring saya bertugas di bidang sosialisasi kampus merdeka dan merdeka belajar ini tentu akan sangat berkaitan dengan tugas Bapak Wakil Rektor I kemudian para Wakil Dekan I Ketua Prodi dan teman-teman yang bergula di bidang kurikulum saya nanti akan fokus pada membantu Bapak Ibu menyelaraskan merekonstruksi kurikulum terutama kurikulum kampus merdeka merdeka belajar waktunya hanya tujuh hari dan saya kira dengan tujuh hari itu barangkali sedikit yang bisa saya bantu menurutkan sedikit itu bisa bermanfaat hari ini mungkin saya akan dapat jadwal pertama di Uncen ya Pak Siregar semoga Bapak Ibu berkenan untuk mengikutinya karena sekarang ini topik tentang kampus merdeka mereka belajar menjadi topik yang sangat relevan dan menjadi salah satu prioritas di bidang pendidikan terutama dalam kaitannya dengan masa pandemi sekarang ini Pak Samuel terima kasih atas waktunya Pak Rektor mohon maaf tidak bisa banyak membantu mungkin yang sedikit ini bagi Bapak Bapak Berkenan untuk menerimanya Pak Rektor terus sekalian saya kira hanya itu sampai ketemu nanti pada sesi pertama Pak Samuel terima kasih selamat ya terima kasih Pak Eko kembali ke MC silakan Bapak Ibu Bapak Ibu yang berbahagia Eko Kuntarto yang yang kuliah akan memberikan kuliah landasan filosofi dan praktek kampus merdeka merdeka belajar akan dipandu oleh Bapak Samuel Seregar terima kasih terima kasih Ibu ya kita langsung masuk ke pemabaran materi pertama oleh Bapak Eko Kuntarto waktu dan tepat silakan Pak silahkan Pak Eko dimulai, bisa langsung dimulai ini dulu mungkin ya, saya kasih oh bisa ya mic-nya Pak, maaf izin maaf Pak, mic-nya Pak Eko mic-nya Pak mic-nya Pak saya ulangi lagi ya silahkan Pak baik ya Bapak Rektor, Bapak Ibu sekalian saya hormati, hari ini saya akan mulai materi dengan mengantarkan topik tentang landasan filosofis Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka saya kira topik ini penting untuk kita pahami bersama sebelum langkah lebih lanjut untuk membedah tentang kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka kemudian materi diskusi nanti akan berkaitan dengan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka serta bagaimana merekonstruksi kurikulum yang ada kurikulum existing menjadi kurikulum yang berorientasi objective-based education untuk implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka jadi pada enam pertemuan berikut akhir pertemuan kita berharap ada rekonstruksi kurikulum yang dilakukan oleh teman-teman Kampus Merdeka di Uncet pada kali satu, dua, tiga, Kampus Merdeka membuat contoh template tentang kurikulum baru berorientasi OB dan Kampus Merdeka Merdeka Belajar nah, bersekalian bahwa tujuan pendidikan tinggi kalau disingkat kalau dibuat lebih singkat adalah mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang memahasak berhak mulia ini adalah tujuan pendidikan kita yang tertera dalam berbagai dokumen keberdikan nah, dalam kata itu, maka sistem dan proses pembelajaran pada perubahan tinggi tentu mengacu kepada tujuan pendidikan tinggi tersebut kita mengetahui ada dokumen KKNI ini merupakan salah satu ukuran tentang penyusunan perangkat-perangkat tujuan pelajaran yang kemudian akan di rinci, di breakdown lebih lanjut menjadi capaian-capaian pembelajaran sehingga nanti pada akhirnya output pendidikan sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 dan undang-undang nomor 12 tahun 2012 ini adalah tujuan akhir dari sistem pembelajaran di perbulan tinggi sesungguhnya konsepsi tentang kampus merdeka-merdeka belajar sudah tertera secara jelas dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 hanya saja pelaksanaannya kemudian menjadi sangat gayut dan trending pada saat pandemi terjadi bagaimana demikian karena hal itu berkaitan dengan pelaksananya pembelajaran daring nah inilah KKNI yang harus menjadi rujukan dalam perumusan tujuan termasuk dalam perumusan visi, misi, semua program studi untuk jenjang perguruan tinggi barangkali mulai dari level 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ini tentu Bapak-Ibu sudah sangat paham tentang hal ini tapi bagaimana mengembangkan kurikulum dan bahan ajar MKBMI agar sesuai dengan KKNI ini yang barangkali perlu menjadi perhatian kita bersama terutama dalam kaitannya dengan RAA Industri 4.0 atau 4.0 dan SNDICT nah menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Santana Soal Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa bentuk pembelajaran ada beberapa ada kuliah, respon, tutorial, seminar, praktikum, penelitian sampai dengan bentuk lain dari pengabdian kepada masyarakat yang kemudian dijabarkan menjadi beberapa kegiatan dengan bentuk-bentuk yang tentu lebih spesifik dalam kaitan itu yang paling penting adalah bagaimana kemudian membentuk kurikulum membentuk mata kuliah dan mengembangkan satuan kredit semester yang sesuai dengan tujuan tersebut untuk S1 ditetapkan bahwa SKS berjumlah antara 144 144 SKS nah satu SKS ini berarti ada tatap muka 50 menit penugasan struktur 60 menit kegiatan mandiri 60 menit ini satu SKS ini akan sangat berkaitan dengan perumusan perumusan mata kuliah dan kelompok pembelajaran yang berbasis Kabus Merdeka Mereka Belajar yang delapan kegiatan itu bagaimana merekognisi bagaimana mengkonversi kegiatan-kegiatan terutama yang di luar kampus ke dalam saat sistem kredit semester ini yang penting ini jadi kalau dihitung misalnya kegiatan di tempat industri magang kalau itu praktek maka total jumlahnya menjadi 170 menit per SKS jadi kalau mahasiswa di sana 5 SKS maka berarti 5 kali 110 menit per minggu ini kegiatannya baik sekalian nah perhitungan ini sangat penting terutama dalam kaitan tadi untuk merekognisi kurikulum agar kurikulum nanti kurikulum yang sesuai dengan objective based education nah Pak Buhu sekalian konsep Merdeka Belajar dan kampus Merdeka ini dimaknai dalam dua hal hal pertama adalah kegiatan mahasiswa mengikuti perkuliahan seluruhnya di kampus dan di prodi yang sama ini pilihan pertama dan itu juga harus diwadai sebagai bagian dari kemerdekaan mahasiswa kemudian yang kedua kegiatan mahasiswa belajar di luar prodinya sendiri baik di luar prodinya di dalam perguruan bikinnya sendiri maupun di luar prodinya di luar perguruan tinggal sendiri itu pun harus diwadai mengingat adanya kebebasan belajar ini nah prodinya harus mengakomodasi dua hal ini belajar di dalam prodinya belajar di luar prodinya ini yang harus diakomodasi oleh prodinya dengan membentuk kurikulum baru bagaimana perlaksanaannya sesuai dengan Permendikbud nomor 3 2020 maka mahasiswa memperoleh kesempatan dua semester atau setara dengan 40 SKS untuk belajar di luar perguruan tingginya kemudian daripada itu maka program studi tentu memiliki kewajiban untuk memfasilitasi apa yang menjadi hak bagi para mahasiswa 40 SKS selama dua semester di luar perguruan tingginya ini nah apa kegiatan program studi yaitu menyusun kebijakan pedoman akademik termasuk kurikulum untuk memfasilitasi kegiatan belajar di luar perudinya kemudian juga disamping itu adalah membentuk kerjasama dengan mitra dengan instansi mitra baik instansi perguruan tinggi maupun instansi non perguruan tinggi yang kedua kegiatan belajar di dalam program studi ini bisa berupa kegiatan belajar di luar program studi kegiatan belajar di luar program studi di dalam perguruan tingginya tentu untuk program studi yang berbeda maupun kegiatan belajar di luar perguruan tinggi prodi yang sama dan kegiatan belajar di luar perguruan tinggi untuk prodi yang berbeda jadi ada tiga pertama kegiatan belajar di dalam perguruan tinggi dengan prodi yang berbeda yang kedua kegiatan belajar di luar perguruan tinggi dengan prodi yang sama misalnya prodi fakultas prodi hukum belajar diuncen belajar di prodi hukum di misalnya di musamus misalnya begitu ini adalah prodi yang sama tapi perguruan tinggi berbeda yang kedua prodi hukum uncen belajar di prodi ekonomi di dalam perguruan tingginya yang ketiga mahasiswa prodi hukum magang beracara dengan pengacara ini adalah bentuk kegiatan merdeka belajar kampus merdeka pada program studi nah sekalian ada delapan kegiatan ada delapan kelompok atau delapan bentuk kegiatan merdeka belajar kampus merdeka yang pertama adalah kegiatan pertukaran mahasiswa ini berarti bahwa mahasiswa di sebuah program studi belajar di perguruan tinggi lain baik pada prodi yang sama maupun pada prodi yang berbeda ini namanya pertukaran mahasiswa artinya mahasiswa di sebuah perguruan tinggi bertukar tempat atau bertukar pembelajaran dengan prodi lain di sebuah prodi di perguruan tinggi yang lain ini pertukaran mahasiswa ada pertukaran namanya pertukaran tentu ada peralihan tempat nah dalam kaitan dengan masa pandemi ini memang pertukaran lalu menjadi kegiatan pelajaran daring yang mahasiswanya tidak pergi kemana-mana tetap duduk di tempat sendiri dan belajar dengan dosen-dosen dari perguruan tinggi lain yang kedua magang magang ini saya kira sudah sangat populer untuk mahasiswa-mahasiswa misalnya ekonomi kemudian keguruan kemudian juga teknik magang di lembaga non-perguruan tinggi yang ketiga asistensi mengajar ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa di program kependidikan FKIP yang belajar mengajar guru-guru di sekolah dasar yang kepentingan dan riset yang sifatnya proyek jadi mahasiswa mendapatkan proyek penelitian berdasarkan barang misalnya berdasarkan dengan lembaga-lembaga nasional untuk melakukan penelitian tentang COVID-19 misalnya yang kelima kegiatan kemanusiaan maaf terbalik kegiatan kemanusiaan ini maksudnya adalah mahasiswa mengadakan kegiatan untuk membantu masyarakat desa-desa di pinggiran kemudian kaum-kaum kaum-kaum komunitas pinggiran untuk membantu mereka misalnya dengan kegiatan untuk pembelajaran bagi anak-anak yang tidak mendapat kesempatan belajar kemudian pindahasah kegiatan ke-6 ini menjadi sangat populer berkaitan dengan adanya imbo agar mahasiswa tidak hanya fokus pada satu kemahiran saja tetapi juga berharap bahwa mahasiswa bisa menitahkan lapangan kerjaan membuka lapangan pekerjaan sekaligus juga apa namanya menghasilkan tidak hanya dari keahliannya beberapa waktu yang lalu Presiden membuka beberapa startup startup ini adalah kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh para pemuda dan halus dalaman ini mahasiswa termasuk di dalamnya yang ketujuh adalah kegiatan independen kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa tanpa campur tangan perguruan tinggi mereka pergi ke satu daerah untuk pelaksanaan kegiatan independen ini dan pulangnya merekognisi apa yang mereka dapatkan di kegiatan di lokas tersebut yang ke-8 adalah membangun desa ini kaitannya dengan KKN terpadu inilah 8 kegiatan yang dilaksanakan dalam Mendika Belajar Kampus Merdika lalu bagaimana dengan kita para bapak sekalian kegiatan rekonstruksi kurikulum diarahkan kepada pengembangan 8 kelompok kita ini jadi nanti akan ada kelompok pertukaran mahasiswa dan karena disana ada kesempatan memperoleh 20 SKS maka pertukaran mahasiswa barangkali tidak hanya isinya pertukaran mahasiswa tapi juga dalam bentuk beberapa mata kuliah yang lain yang ikut sesat di dalamnya misalnya ada kegiatan skripsi ada kegiatan penelitian ada kegiatan apa namanya kegiatan proyek dan sebagainya kegiatan PPL PPL dan sebagainya yang dilakukan oleh mahasiswa contoh dari kegiatan ini sebagai berikut magang misalnya kegiatan magang di sebuah perusahaan yayasan nilabak organisasi multilateral atau industri pemerintah maupun perusahaan-perusahaan rintisan atau startup ini adalah kegiatan mahasiswa mereka datang ke sebuah perusahaan yayasan nilabak untuk apa namanya untuk mempelajari apa yang dilakukan oleh yayasan dan institusi tersebut lalu mereka pulang dengan membawa ilmunya dan kemudian apa yang mereka dapatkan direkognisi sebagai sebuah perkuliahan jadi kalau seorang mahasiswa jurusan seni misalnya lalu dia magang di sebuah yayasan atau tempat pembuatan alat seni maka dia akan pelajari bagaimana membuat gitar misalnya atau membuat gamelan membuat alat-alat musik dan selama kegiatan itu kemudian apa namanya mereka akan pulang ya pulang membawa hasilnya dan direkognisi sebagai sebuah mata kuliah dan sebagainya ada delapan ini masing-masing mempunyai karakteristik dan pada akhirnya adalah kurikulum yang kita akan bangun harus hendaknya adalah kurikulum yang mengarah kepada delapan kegiatan ini bahwa sekalian lalu hubungannya apa dengan OB nah bahwa berkaitan dengan SNDICTI dan juga KKNI para kurian tinggi diharapkan dapat menyusun sebuah kurikulum yang berorientasi pada outcomes atau luaran nah ini yang disebut sebagai OB jadi luaran ini yang berpentingan bukan output bukan lulusan sarjana kemudian mendapat nilai 4 bukan bukan itu yang dimaksud tapi bahwa sarjana yang lulus dari UNCEN diharapkan memiliki keterampilan yang keterampilan itu bermanfaat untuk hidupnya ini yang dimaksud oleh kurikulum OB nah di dalam kurikulum OB disebutkan bahwa untuk MSW S1 jumlah SKS adalah 144 dengan maksimal 14 SKS atau 7 tahun perkuliahan nah bagaimana kegiatannya jika di di kaitkan dengan pelaksanaan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka maka misalnya seseorang bisa kuliah di Prodi A di dalam kampusnya dan kemudian dia kuliah di Prodi sejenis di kampus yang bersangkutan kemudian seseorang kuliah di Prodi A kemudian kuliah lagi di Prodi lain di dalam kampusnya atau maister sebut bisa kuliah di Prodi yang lain di kampus yang lain ini adalah model-model dari kurikulum Merdeka Belajar nah buku sekalian dari kegiatan yang tadi saya sampaikan ini kalau dibuat diagram seperti ini jadi selama 14 semester atau 144 SKS seseorang yang kuliah di Prodi A bisa menambah kuliah di Prodi jenis di dalam perguruan tingginya atau di Prodi lain di perguruan tingginya ini yang ke kiri atau seseorang yang kuliah di Prodi A bisa kuliah menambah kuliah di Prodi lain di perguruan tinggi yang berbeda atau bahkan di luar perguruan tinggi dari misalnya ke sebuah lembaga keuangan ini dilaksanakan selama 14 semester atau untuk mencapai 144 SKS urainya demikian seseorang yang ada di Prodi A ini setelah mendapatkan 84 SKS mungkin semester 5 atau semester 6 dia akan kuliah mengambil 20 SKS di Prodi Zenis dalam perguruan tingginya kemudian dia mengambil di Prodi yang lain bukan sejenis misalnya ini adalah Prodi Ekonomi ini ke Prodi Ekonomi tapi kemudian Prodi Ekonomi ke Prodi Teknik selama satu semester 20 SKS jadi mereka 40 SKS ini diperoleh dari selain Prodinya baik Prodi Zenis maupun Prodi lain nah contoh yang sama juga berlaku kalau dia kuliah di Prodi yang lain diperkuliah yang lain dan kuliah di luar perguruan tinggi Bapak Ibu selama ini pengalaman saya mengantarkan materi ini yang sulit adalah bagaimana merekognisi kegiatan perkuliahan pembelajaran yang dilakukan di luar PT kalau dalam PT sudah punya ukurannya masing-masing tapi yang di luar PT yang harus dibuat sembikiran rupa agar sangat detil rinci dan tentu tidak merugikan mahasiswa maupun tidak melanggar ketentuan mengenai SKS ini yang paling inti nanti pada saat kita praktik disinilah akan terjadi perdebatan mengenai bagaimana merekognisi kegiatan misalnya kegiatan magang di sebuah mal misalnya itu akan diakui berapa SKS ini yang biasanya terjadi perdebatan untuk yang lain tidak ada begitu banyak masalah bagaimana sekarang mengenai ketentuannya kalau seseorang atau mahasiswa belajar di prodi lain di dalam pergeruan tinggi maka dia akan mengikuti ketentuan di prodi persangkutan jadi misalnya seorang mahasiswa dari fakultas ekonomi kemudian dia belajar mengenai marketing di prodi pemasaran maka jenis mata kuliahnya tentu akan disesuaikan dengan jenis mata kuliah yang ada di prodi pemasaran aturan lainnya nanti akan dijelaskan akan dipaparkan barangkali meskipun tidak melalui pertemuan ini akan saya sebarkan nanti bagaimana tentang aturan lainnya lalu bagaimana dengan kegiatan di perguruan tinggi lain nah ini yang sedikit agak bermasalah tempoh hari saya di UNP juga mendapatkan masalah yang sama ketika mereka kuliah di perguruan tinggi lain ada dua perguruan tinggi negeri yaitu di UNAN biasanya prodinya akan kesulitan untuk menyamakan persepsi antara prodinya di UNP dengan prodinya di UNAN nah persepsi ini yang harus dibahas bersama-sama melalui apa melalui kesepakatan melalui perjanjian kerjasama atau MOU ini yang agak rumit pelaksanaannya nah sekarang bagaimana tentang penilaiannya Bapak Ibu ada ada tiga cara untuk kegiatan delapan kegiatan ini yang pertama adalah kegiatan free form free form ini dilakukan untuk kompetensi baru jumlahnya 20 SKS yang kedua kegiatan structure form ini juga 20 SKS sifatnya penyetaraan dengan kegiatan yang sudah ada di Prodi yang bersambutan yang ketiga blended form ini juga sama 20 SKS sifatnya juga penyetaraan ditambah dengan kompetensi baru maksudnya demikian untuk yang free form untuk yang free form kegiatan free form ini adalah kegiatan baru misalnya seorang mahasiswa berkegiatan magam di sebuah perusahaan alat musik ini kegiatan baru yang benar-benar harus dibuat formnya harus dibuat rekognisinya dengan sangat tepat termasuk menghitung kalau satu SKS yang tadi 170 menit itu bagaimana cara mengaturnya ini yang free form yang structure dan yang blended sudah biasa kita lakukan lalu sekalian secara teknis begini misalnya seseorang ini yang free form dulu seseorang ada ada satu tujuan belajaran merumuskan permasalahan keteknikan ini jumlahnya 3 SKS kemudian menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan 3 SKS kemampuan dalam bentuk desain 4 SKS nah sekarang soft skillnya ada 1 2 ada 5 berarti total ini adalah 10 SKS yang di atas sama 10 SKS artinya kegiatan ini dilaksanakan di dengan kegiatan magang di lembaga non-perguruan tinggi jumlahnya 20 SKS demikian seterusnya intinya adalah bagaimana membuat mata kuliah sesuai dengan ketiga form ini baik yang V form yang structured form dan yang branded form ini yang harus kita kembangkan nanti dalam implementasi kurikulum kita nah kemudian harus sekalian tahapan implementasi mereka belajar kemampuan mereka memang tidak semua perguruan tinggi siap dengan kedelapan kedelapannya sebagian kecil ada yang 5 atau 6 kegiatan tapi banyak yang 1 atau 2 kegiatan mereka sementara ini baru pada tahap untuk dapat memenuhi target bahwa pada semester ini perguruan tinggi bisa mengadakan kurikulum ini paling sedikit 40 SKS nah ini yang biasanya dilakukan misalnya kegiatan untuk mahasiswa keberdirikan selama ini ada PPL atau PLP PLP ini jumlah kreditnya adalah 5 supaya dari 20 maka dalam PLP mahasiswa juga diberi mata kuliah lain yaitu mata kuliah skripsi 6 SKS jadi 5 tambah 6 11 SKS selain itu ada mata kuliah lagi yaitu seminar proposal itu 3 SKS jadi 5 tambah 6 tambah 3 14 SKS kemudian tambah lagi mata kuliah penelitian jumlahnya 3 SKS menjadi 17 SKS itu kegiatan PLP atau kegiatan PPL yang selama dilakukan oleh kampus tetapi di-imdit diberi tambahan mata kuliah agar jumlahnya tidak hanya 5 SKS tapi lalu menjadi 17 SKS dan seterusnya ditambah lagi bisa tambah lagi sehingga akhirnya mahasiswa yang semula PPL 3 bulan di sekolah bisa menjadi 6 bulan dengan jumlah total SKS nya 20 SKS nah ini pelaksanaannya di di lapangan dengan cara itu maka Prodi sudah melaksanakan kampus merdeka mereka belajar sebagai kewajiban mereka hanya dengan satu kegiatan ini atau lagi karena di beberapa program tinggi tidak melaksanakan KKN untuk keguruan maka ada yang melaksanakan KKN lalu kampus ini membuat kurikulum untuk KKN KKN terpadu yang tadi KKN terpadu lalu para mahasiswa selain KKN mereka diberi mata kuliah lain yaitu mata kuliah misalnya mata kuliah skripsi mata kuliah penelitian mata kuliah seminar pulusan dan sebagainya sehingga jumlah KKN menjadi 20 SKS itulah implementasinya di lapangan lo sekalian jadi sebetulnya beberapa trik perlu dilakukan agar kegiatan kampus merdeka ini tetap berjalan meskipun dalam kondisi dan situasi yang mungkin akan terbatas Pak Samuel supaya nanti ada interaksi saya stop sampai disini dulu barangkali kita lanjutkan dengan diskusi saya persilahkan Bapak Ibu untuk beritanya atau mungkin menambah hal-hal yang barangkali masih kurang Pak Sam silakan baik Pak baik Bapak Ibu peserta kita buka forum diskusi tiga penanya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bagi peserta yang ingin bertanya izin Pak Eko ya Pak Eko ya saya John Numberi ya dekan teknik izin Bapak ini kan kita juga ada program selain S1 itu ada D3 nah ada program pendidikan vokasi gimana nih untuk pengembangan-pengembangan yang berkaitan dengan pendidikan vokasi maupun yang S1 selain yang pertukaran antar perguruan tinggi itu dengan prodi yang lain apakah juga bisa berkaitan dengan sertifikasi-sertifikasi kompetensi dengan lembaga-lembaga yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi seperti kalau teknik kita dengan PUPR itu kan juga ada sertifikasi-sertifikasi yang kita dapat dari lembaga-lembaga sertifikasi mohon penjelasan dari Pak Eko terima kasih Pak terima kasih Pak Dekan wah luar biasa pertanyaannya sangat substantif Pak Dekan justru pendidikan vokasi adalah program studi yang sangat relevan dengan Kabus Merdeka-Merdeka Belajar ini mereka punya kegiatan-kegiatan yang mungkin 60% bersifat magang bersifat praktik ini sangat menarik untuk pelaksanaan Kabus Merdeka mereka belajar Pak Dekan kemudian dengan sertifikasi prosesnya sama dengan tadi kalau tadi saya katakan contoh 144 SKS untuk program studi S1 maka untuk diploma kan jumlahnya antara sekitar 180-120 kegiatannya sama di program vokasi ini ada kegiatan yang sifatnya teoritis ada yang praktik kalau teoritis tadi jumlah menitnya 170 menit per SKS maka untuk yang teori jumlahnya 180 menit per SKS ini artinya kalau seseorang kemudian magang di sebuah tempat misalnya D3 teknik elektro magang di perusahaan-perusahaan elektro kemudian mereka itu berkegiatan selama satu semester maka jumlahnya sama menjadi 20 SKS nah sekarang gimana dengan sertifikasi kegiatan sertifikasi bukankah dimulai juga dengan pelatihan Pak Dekan halo iya betul betul Pak Eko nah kegiatan ada kegiatan yang dilaksanakan oleh asosiasi benarkah demikian Pak Dekan halo iya benar 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 jadi itulah bentuk kegiatan yang sungguhnya jadi mahasiswa berlatih di sebuah asosiasi untuk mendapatkan sertifikasi itu merupakan bagian dari kegiatan teoretik atau praktik yang terlakukan di luar kampus nah sekarang bagaimana tinggal merekognisi kegiatan itu diakui menjadi berapa SKS itu Pak Dekan jadi sama dengan yang tadi yang S1 tadi justru menarik itu untuk yang program vokasi seperti di rumah kami juga sama ada kegiatan apa namanya ada pendidikan vokasi D3 dan beberapa prodi dan kegiatan juga justru mereka sekarang ini sudah mencapai lebih dari 60% kegiatan mendengar bahasa kamus berikan ini lebih lebih mudah pelaksananya dibandingkan dengan yang S1 yang S1 agak sulit Pak agak sulit terutama untuk prodi prodi yang apa namanya yang sangat umum prodi-prodi yang sangat umum misalnya Pakuntas Hukum adalah prodi yang sangat umum pelaksanaan kampus merdeka biasanya hanya berupa magang yang selama dilakukan yang lain bisa lakukan pertukaran dengan prodi yang lain cuman kalau misalnya dia bertukar hanya 1-2 mata kuliah dan temannya jauh tentu mahasiswa menjadi dirugikan ini yang kesulitan meskipun bisa tapi ini agak kesulitan Pak Dekan tadi sama Pak Dekan sama dan sama dengan yang S1 demikian Pak Dekan terima kasih Pak Sam terima kasih Pak Eko saya izin lagi tanya yang kedua ini ini kesempatan yang baik karena langsung mendapatkan informasi yang baik dari Narasumber ini berkaitan dengan penyusunan kurikulum kurikulum KKNI Pak kurikulum kita yang sudah ada ini halo kurikulum kita yang sudah ada ini sebagian besar kita harus berubah sesuai dengan kurikulum KKNI itu yang pertama yang kedua ini juga itu kan kita juga kalau contoh teknik mesin teknik mesin itu ada badan kerjasama teknik mesin bisa juga yang teknik sipil asosiasinya ada A gimana untuk kita juga melihat bahwa kebutuhan produk secara nasional itu mengakomodasi kurikulum-kurikulum yang sama tapi juga kita juga melihat kurikulum-kurikulum sesuai dengan kebutuhan daerah dan industri itu mohon penjelasan sedikit berkaitan dengan kurikulum KKNI terima kasih Pak Eko baik terima kasih Pak Dekan saya percayaan yang sangat bagus juga langkah pertama dari pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar adalah rekonstruksi kurikulum yang isinya penjelasan kurikulum Pak Pak Dekan pertama adalah penjelasan kurikulum agar sesuai dengan SNDICTI yang kedua penjelasan kurikulum yang agar sesuai dengan kriteria klasterisasi Merdeka Belajar Kamus Merdeka ini nanti kita lakukan Pak dalam 6 hari ke depan kita akan praktek langsung saya mau nanti Pak Sam bisa membagi dalam prodi-prodi atau fakultas-fakultas untuk praktek langsung bagaimana menyeleskan kurikulum agar sesuai dengan SNDICTI dan juga Kamus Merdeka Mereka Belajar menjadi 8 lombok jadi kegiatan perkuliahan ada 2 Pak pertama adalah memfasilitasi mahasiswa yang hanya ingin memilih dia kuliah di Prodinya tanpa kemana-mana ini kurikulum standar kurikulum yang sudah ada kurikulum existing jadi Prodi harus memberikan ruang pada mahasiswa apabila dia mengatakan wah pokoknya saya selama 7 semester eh 14 semester akan tak di sini tinggal di sini nggak kemana-mana ini pertama tapi yang kedua memberikan ruang tadi untuk pelaksanaan kegiatan Kapus Merdeka mereka belajar artinya ada satu penyelesaan kurikulum standar menjadi kurikulum yang berbeda yang sedikit berbeda nah ini yang mungkin perlu ada perubahan-perubahan termasuk pertama perubahan letak kapan mata kuliah turun kapan mata kuliah boleh dikontrak oleh mahasiswa ini pertama ini yang kedua perubahan jumlah mata kuliah kaitannya dengan SKS jadi kalau misalnya seseorang yang di prodi teknik tadi mengambil mata kuliah misalnya tentang apa namanya tentang analisis atau engineering ya mengenai bagaimana mendesain sebuah sistem begitu kemudian dia akan mengambil mata kuliah itu di kampus dua SKS oke lah itu dua SKS jadi desain sistem engineering dua SKS tetapi apabila kemudian dia mengambil mata kuliah tersebut di sebuah tempat non-pergeruan tinggi misalnya magang di satu perusahaan elektronik untuk mengetahui bagaimana proses ini terjadi maka tentu dua SKS itu kurang Pak Adekan tidak cocok tidak layak untuk seorang yang pergi jauh dari kampus kemudian hanya di harga dua SKS nah ini yang harus direkonstruksi yang harus diselaraskan yaitu penyelarasan mengenai jumlah SKS kapan sebuah mata kuliah bisa diambil dari masing-masing bagaimana sebuah mata kuliah tercipta tadi Pak Adekan mengatakan adakah sama dengan pemerintah daerah tentu itu harus diakomodasi dalam kurikulum nah ini yang akan kita lakukan nanti pada 6 pertemuan ke depan jadi praktek langsung kepada bagaimana berhasil kurikulum jadi mohon nanti Pak Sam bisa membaginya dalam beberapa kelompok yang kelompok itu membahas kurikulum boleh program studi maupun kurikulum di satu fakultas tempoh hari di 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 Unimal ya di Unimal itu juga sama kita seperti ini dan mereka sekarang sudah pada tahap perumusan kurikulum di tingkat program studi penyelolaan kurikulum di tingkat program studi Pak Adekan begitu menurut saya Pak Adekan ya terima kasih Pak Eko saya kira dari saya sudah cukup terima kasih untuk pencerahan dan masukannya terima kasih Pak Adekan kita akan mungkin akan ketemu pada praktek langsung Pak Samuel silahkan terima kasih baik berikutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan saya dari Prodivisika Oktolia izin mau bertanya Pak silahkan terima kasih banyak Prof Eko perkenalkan saya Oktolia saya ketua program studi fisika di Unjen kebetulan program studi fisika tahun 2021 kita sudah buat perencanaan Pak tentang untuk revisi kurikulum karena di tahun sebenarnya kami tahun 2017 sudah melakukan revisi kurikulum tapi karena kalau hitung 2021 kan sudah 5 tahun jadi sudah memang menjatwalkan tapi kalau lihat dari kurikulum kami yang 2017 dan diimplementasikan 2018 pada tahun 2019 itu kami ditinjau oleh asesor Pak dan dinilai kurikulum kami ini belum mengacu ke masa depan jadi makanya waktu itu kami langsung mengerti harus merevisi kurikulum pas lagi ada juga merdeka belajar kampus merdeka ini pertanyaan saya sederhana saja untuk kami saat ini program studi yang ingin melakukan pengembangan kurikulum prodi dan ingin seperti ada yang menolong dari prodi dari universitas lain itu bagaimana Pak prosedurnya apa kan tetap harus ada dokumen kerjasama atau cukup prodi mencari seperti apa namanya bantuan dari ahli dan mendatangkan ahli itu atau kita kalau kita nanti daripada kami salah nanti tahun depan bukan tahun depan ya berapa bulan lagi kan sudah 2021 untuk kami mulai menyiapkan merevisi kurikulum yang lebih sesuai dengan merdeka belajar kampus merdeka ini cara kami mendapatkan pendampingannya seperti apa ya Pak itu saja singkat pertanyaan saya Pak terima kasih ya baik Bu Okto terima kasih pertanyaannya sangat bagus saya kira mungkin kalau nanti Ibu ada waktu 6 hari ke depan kita bisa berbicara-bicara mengenai hal ini artinya kita berharap paling tidak nanti pada hari ke-6 Bu Okto memiliki gambaran tentang bagaimana mengubah kurikulum bagaimana menyelesaikan kurikulum agar tadi sesuai dengan kurikulum ke depan agar sesuai dengan prospektus dari masing-masing prodi lalu apa yang harus dilakukan kalau misalnya akan memanggil ahli saya kira itu baik-baik saja dan tidak harus dalam satu skema tertentu Ibu bisa memanggil secara bebas siapa yang dianggap ahli untuk menumuskan kurikulumnya ini tentang yang memanggil itu tapi juga barangkali Bapak Ibu Okto bisa belajar dari prodi yang sama misalnya prodi fisika di sebuah berbandingi yang mereka sudah memiliki atau mengadaptasi kurikulumnya sehingga menjadi kurikulum yang terbaru boleh saja Bu Okto dan bisa saya kira ada asosiasi program studi fisika yang bisa dihubungi agar paling tidak memiliki gambaran nah lalu apa yang disiapkan yang pertama adalah begini Bapak Ibu sekalian untuk prodi tentu harus mengacu kepada visi misi perguruan tingginya visi misi perguruan tinggi harus menjadi acuan bagi seluruh prodi dalam memuskan kegiatan belajaran termasuk dalam memuskan kurikulum ini yang namanya linier biasanya saya apa namanya pengalaman di dalam menjadi seorang asesor begitu kita melihat apakah sebuah visi misi dapat dirumuskan setara operasional di tingkat prodi apa tidak jangan-jangan visi misi dari rektor atau unitas A lalu program studinya kegiatannya B tidak ada kegiatannya misalnya sebuah program tinggi yang membuat visi agar menjadi entrepreneur universitas lalu bagaimana penjabarannya di prodi apakah prodi sudah menjabarkan kurikulumnya agar mengacu kepada dia tadi entrepreneur universitas ada lagi perguruan tinggi yang membuat satu jargon luar biasa world class universitas sementara program studinya sama sekali tidak berkaitan dengan visi-visi perguruan tinggi ini yang sering terjadi Bu Okto jadi pertama mohon dapat dipahami lebih dalam bagaimana visi-visi pak rektor visi-visi program bahkan kontrak antara rektor dengan menteri yang lalu dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sampai di prodi jadi visi-visi universitas harus menjadi rujukan yang paling penting dalam pengembangan kurikulum jadi ada road map ada tonggak-tonggak atau milestone yang harus dilalui ketika sebuah perguruan ingin menapaki visi tertentu ini Bu Okto jadi tidak apa-apa silahkan Ibu bisa menghubungi teman-teman yang dianda pahli barangkali asosiasi prodi fisika yang memilih sudah memiliki kurikulum jadi teman-teman kami sudah punya karena kami kebetulan fisika agribusinya A dan sudah memiliki kurikulum berbasis kamu sementega nanti Bu Okto bisa kontak dengan saya untuk bisa mendapatkan Makasih Pak Samuel itu dari saya terima kasih berikutnya Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya Pak Eko terima kasih untuk pemaparannya sangat mencerahkan sangat berinformasi yang menjadi perhatian saya itu kalau misalkan ada mahasiswa Sipil Uncen terus dia tertarik untuk belajar di Universitas Indonesia di Jakarta kemungkinan besar ada pembiayaan yang timbul dari kegiatan tersebut Pak Eko bagaimana dengan pembiayaannya sudah diperhitungkankah oleh pemerintah terima kasih Pak Eko terima kasih Bapak pertanyaannya ini pertanyaan umum yang mengenai biaya pertama adalah bahwa pelaksanaan kamu seberdeka ini ada skema pembiayaannya Pak jadi pemerintah menyediakan dana untuk mahasiswa yang mengikuti program ini Bapak bisa men-serve di website Dikti yang terutama berkait dengan pembayaan ini ini LPDP yang menyejakan dana jadi ada skema itu kami kemarin mengawal tujuh program studi yang mendapat hibah penyusunan kurikulum kampus berdeka mereka belajar lalu dari kegiatan itu pemerintah menggulirkan bantuan kepada mahasiswa yang pertama dibiayai UKT-nya selama satu semester full yang kedua diberi biaya hidup kalau tidak salah antara 1 juta sampai 1.700 per bulan untuk program yang mendapatkan hibah itu dan saya melihat bahwa itu ada skemanya Pak nanti akan saya cari linknya ya Pak ya barangkali mungkin besok bisa saya sampaikan kepada Bapak Bapak bagaimana memperoleh ini tetapi yang jelas bahwa ini menjadi pertimbangan kita semuanya tadi saya katakan di depan bahwa kalau bisa Bapak Ibu sekalian untuk yang jauh seperti cenderawasi barangkali seandainya pun mengadakan pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi di luar puncen ke Jakarta misalnya UUI tadi maka harus diberitakan betul kemanfaatannya bagi mahasiswa alangkah tidak bijaksana apabila kita menyediakan fasilitas tapi gak mungkin bisa lakukan mahasiswa biasanya program studi yang memang memiliki apa namanya chance besar untuk kegiatan itu misalnya program studi kenotariatan atau program studi apa itu hukum yang berkaitan dengan notaris biasanya mereka ada mahasiswa yang kepingin berbelajar di notaris yang terkenal atau mungkin pengacara lawyer yang terkenal di Jakarta tentu mereka adalah yang memiliki secara pribadi biaya cukup tentu melalui kegiatan ini universitas harus juga memikirkan bagaimana soal pembiayanya begitu Pak jadi skema untuk itu ada terima kasih ya sudah Pak Julisot ya baik mungkin masih ada Bapak Ibu atau kita lanjut atau gimana ya Pak Eko ini pertanyaan saya untuk yang terakhir sebelum lanjut begini Pak jadi kebanyakan dari permasalahan yang ada di kampus Prodi bahwa ini kan untuk pelaksanaan kampus merdeka tidak wajib untuk setiap mahasiswa ada yang berhak mengikuti ada yang tidak karena ini tidak wajib nah ini permasalahan utama dalam pengaturan SKS nya Pak jadi ada Prodi yang siap ada yang tidak siap nah ini bagaimana Pak cara strateginya untuk mengatur ini terima kasih Pak baik Pak Sam Prodi memang menyediakan dua fasilitas yaitu mahasiswa bebas memilih apakah dia stay di dalam Prodinya tidak mengambil kegiatan di kampus lain atau di Prodi lain atau memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil di Prodi lain di kampus lain atau di luar kegiatan itu adalah pilihan untuk mahasiswa tetapi kewajiban melaksanakan 40 SKS semester ini menjadi kewajiban Prodi artinya Prodi tetap harus mengadakan implementasi Merdeka Belajar ini selama semester ini sebanyak 40 SKS itu kewajiban Prodi kewajiban Prodi Prodi beri kewajiban untuk melaksanakan kurikulum ini tetapi mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih artinya Prodi tentu harus menghimo mahasiswa untuk memilih pilihan kedua yaitu pelaksanaan kampus Merdeka mereka belajar lalu bagaimana strateginya apabila kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan di luar kampus maka pilihannya adalah mahasiswa studi di dalam kampus sendiri mungkin di Prodi yang berbeda jadi mahasiswa hukum misalnya belajar di fakultas ekonomi untuk mata kuliah yang relevan ini kewajiban Prodi Prodi memiliki kewajiban untuk itu untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar dan kampus Merdeka untuk bidang Prodi yang sangat berbeda artinya dari bidang teknik ke bidang hukum memang mata kuliah yang sama mungkin pengantar mata kuliahnya akan akan beda arahnya itu bagaimana Pak untuk menyikap itu ya jadi memang saya sebutkan di awal tadi beberapa program studi yang sangat spesifik itu biasanya agak kesulitan untuk mendapatkan mata kuliah yang linier mata kuliah yang relevan dengan kegiatan Prodi-nya nah ini yang selalu terjadi maka ada beberapa kampus yang kemudian membuat strategi begini untuk mata kuliah mata kuliah yang sifatnya umum lalu mereka mengadakan pertukaran pelajar di dalam kampus misalnya Pancasila ini yang tidak boleh terjadi Pak jadi mata kuliah umum itu tidak bisa dipertukarkan yang bisa dipertukarkan adalah mata kuliah program studi nah lalu memang perlu ada semacam pemikiran bagaimana mencari mata kuliah mata kuliah yang sifatnya umum tapi bukan mata kuliah MKDU misalnya apa misalnya keberusahaan mahasiswa fakultas teknik itu juga perlu belajar keberusahaan Pak belajar bagaimana memasarkan kemampuannya dia di bidang teknik untuk mendapatkan kehidupan kelak meskipun itu di luar tekniknya jadi mereka diberi mata kuliah kebirausahaan jadi semua ini rata-rata para prodi lalu memberikan satu jatah mata kuliah kebirausahaan ini satu misalnya mahasiswa Fakultas Ekonomi mereka juga perlu pemahaman mengenai hukum perdata maka lalu Fakultas Ekonomi menyediakan satu mata kuliah tentang hukum perdata yang berkaitan dengan itu mereka kuliahnya di Fakultas Hukum di dalam program di dalam perguruan tinggi persangkutan itu bahwa sekalian jadi memang disini ada kesempatan untuk program studi membuka mata kuliah mata kuliah baru tadi yang disebutkan hard skill dan soft skill pada yang free form tadi itu untuk apa untuk menambahkan atau mengganti mata kuliah mata kuliah yang sangat khusus di prodinya jadi ada penambahan mata kuliah baru terutama untuk pilihan kalau mahasiswanya mengambil kampus mereka mereka belajar begitu Pak ini yang mungkin perlu nanti pada pertemuan ke-6 kita bahas bersama-sama jadi saya mau ramai nanti pertemuannya agar ada interaksi yang bagus yang pada akhirnya nanti kita akan sepaham dan tentu kalau bisa bisa membuat rekonstruksi kurikulum kita di prodi masing-masing Pak untuk selanjutnya bisa Bapak melanjutkan materi yang berikutnya nah Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan kurikulum amus perdeka maka pertama yang perlu diakuan adalah merumuskan CPL baru merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang baru yang baru yang CPL ini di depan harus berkaitan dengan KKNI dan juga OB ini yang pertama merumuskan CPL baru begitu nah CPL akan diuruskan lebih lanjut menjadi CPM CPL kemudian juga ada bahan ajar jadi urutannya dari CPL CPMK bahan ajar tujuannya nanti akan berurutan nanti ada semacam satu metrik tentang perumusan CPL baru tiba-tiba membuat kurikulum bahkan tidak tiba-tiba membuat mata kuliah pembuatan mata kuliah itu diasarkan pada serang kegiatan kita akan lakukan itu nanti mulai pertumbuhan kedua jadi ada benang merah ada rasional tidak sembarang yang kedua yang kedua prodi mengadakan kesepakatan kerjasama antara prodi jadi nanti ada semacam rumusan MOU begitu ya perjalanan kerjasama antara prodi baik prodi di dalam perguruan tinggi bersangkutan ataupun prodi di luar perguruan tinggi bahkan mungkin kerjasama antara prodi dengan asosiasi yang menerbitkan sertifikat tadi seperti di Pak Dekat Faktor Teknik ada kerjasamanya untuk apa nanti supaya ada dasar rekognisinya ada dasar penghitungan sebuah kegiatan dihargai dalam bentuk SKS kalau tanpa perjanjian nggak mungkin bisa dilakukan itu rekognisinya nah yang ketiga lalu pengembangan mata kuliah baik yang daring maupun yang luring ini pengembangan mata kuliah adalah kegiatan setelah semua rumusan terjadi setelah ada semua rumusannya ini adalah kegiatan terakhir terakhir dari rangkaian rekognisi kurikulum saya kemarin mendapatkan satu contoh kurikulum tiba-tiba sudah ada mata kuliahnya saya tanya Pak dari mana Bapak memilih mata kuliah ini mengapa dua SKS mengapa tidak mata SKS ini lalu kebingungan kenapa tidak ada benang merahnya rasionalnya tidak ada saya katakan tadi perumusan TPL dimulai dengan visi-misi rektor visi-misi yang di-breakdown menjadi capaian pembelajaran dan lulusan ini ini yang yang diperlukan oleh Prodi nah baik-baik sekalian tadi saya sedikit bahas mengenai bagaimana kurikulum program studi bagaimana merumuskan kurikulum di program studi tentu rangkaiannya sangat sangat banyak ya dari mulai SISDIKNAS kemudian Undang-Undang Pendidikan Tinggi SNDIKT dan sebagainya ini menjadi pedoman dalam perusahaan kurikulum ini menjadi pedoman jadi rangkaiannya cukup 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 banyak termasuk di dalam perusahaan kurikulum tentu melibatkan profesi biasanya berupa FGD melibatkan profesi melibatkan juga lulusan kita akan bertanya kepada mereka apakah mata kuliah ini apakah kurikulum ini bisa diterima oleh profesi apa tidak bisa diterima oleh pengguna apa tidak diterima oleh lulusan apa tidak dengan melihat apa kalau seorang lulusan lalu masa masa tunggu kerjanya terlalu lama artinya lulusan program studi itu tidak relevan dengan kebutuhan kerja maka yang kita peroleh adalah yang kita inginkan adalah kurikulum yang mewadai kebutuhan kegiatan kerja kebutuhan lapangan kerja agar apa tadi agar tidak tidak keadaan warsa agar sesuai dengan apa namanya lapangan kerja sekarang ini ini yang perlu dilakukan jadi penyusuran kurikulum tentu harus diakhiri dengan sebuah FGD yang mengundang beberapa pihak agar apa yang dilumuskan itu lalu menjadi sesuatu yang bermanfaat sebelum ditantani Pak Rektor itu harus dirumuskan dulu dengan baik melalui satu asosiasi melalui juga kerjasama dengan lulusan juga dengan pengguna ini adalah matrik yang cukup rumit untuk bagaimana mengembangkan sebuah kurikulum ini cukup rumit jadi bagaimana seorang lulusan itu nanti profilnya berhak-hak mulia ini tentu akan dilalui dengan berbagai macam mata kuliah jadi tidak tidak matahul kuliah begitu sekarang ini sedang trending tentang literasi jadi sebetulnya kurikulum mereka belajar salah satu yang terakhir tentang literasi literasi adalah pemahaman jadi kalau misalnya seseorang di fakultas teknik ini harus memiliki literasi tentang teknik tapi juga dia harus memiliki literasi tentang budaya literasi tentang bahasa literasi tentang media sosial literasi ini isi dari sebuah sebuah mata kuliah diantara-literasi yang kedua isi dari sebuah mata kuliah adalah kecakapan hidup jadi kemampuan kognitif itu tidak cukup untuk seorang lulusan mereka juga harus memiliki kecerdasan kecerdasan kreatif kecerdasan kritis kecerdasan kolaborasi kecerdasan komunikasi dan cultural sensitif ini harus dimiliki oleh mereka jadi tidak semata-mata kognitif sekarang kognitif lalu menjadi sesuatu yang agak dimisbikan karena yang penting bukan kepintaran secara kognitif tapi kecerdasan dalam hal hidup dalam hal menang tangga hidupan dalam hal menghadapi kehidupan ini yang harus dirumuskan dalam sebuah CPL jadi apalah artinya seorang yang memiliki kemampuan elektronik nilainya A elektronik dasar nilainya A tapi ketika sampai di rumah dia tidak bisa merbaiki perangkat elektronik dia tidak bisa merbaiki lampu yang mati apa artinya itu jadi A itu harus diimplementasikan harus diaplikasikan harus direalisikan dalam kehidupan yang nyata ini yang harus dirumuskan dalam CPL begitu sekalian nah jadi perbandingan tahapan pengumuman kurikulum ini ada beberapa ada beberapa langkah dari mulai langkah yang pertama sampai langkah yang keenam yang pertama adalah mengevaluasi kurikulum yang sudah ada kurikulum existing itu dievaluasi dimana kelemahannya dimana kelebihannya yang lemah yang harus dibuang harus direkonstruksi yang sudah bagus harus diteruskan atau dikembangkan berlanjut kemudian menetapkan profil lulusan ini yang penting untuk zaman sekarang profil lulusan tidak hanya berkaitan dengan perkuliahan tidak hanya berkaitan dengan prodi tetapi harus dikembangkan agar mereka memiliki kesempatan lebih luas dalam mencari pekerjaan ini profil lulusan yang kemudian di break down dari capian pelajaran dan lulusan CPL ini nah setelah itu diwujudkan dalam bentuk struktur kuluk-kulung kemudian diwujudkan dalam bentuk rencana pelajaran semester jadi dokumen kurikulum itu tidak hanya meliputi mata kuliah tapi meliputi enam hal ini bahkan dalam yang baru ada 12 item kegiatan ah sorry ada 12 item di dalam dokumen kurikulum besok besok akan saya sampaikan nah ini saya lewati saja karena sangat khusus begitu ya nah sekarang dokumen kurikulum ini tadi saya katakan bahwa dokumen kurikulum tidak hanya semata-mata menyangkut soal mata kuliah yang harus ada adalah pertama identitas program studi harus ada yang kedua ini biasanya menggunakan analis SWOT tentang evaluasi kurikulum ada beberapa metode diantaranya metode SWOT yang dipakai itu dan treasure study treasure study ini penting untuk mengetahui pempeta lulusan kita pertama melihat berapa lama dia harus menunggu pekerjaan yang kedua mereka tersebar di mana saja pekerjaan apa saja yang mereka dapatkan setelah lurus berapa gaji yang mereka peroleh sudah sesuai atau belum bagaimana keahlian mereka di lapangan diakui apa tidak ini tentang yang nomor dua nah yang ketiga landasan perasangan dan pengembangan kurikulum yang keempat rumusan standar kompetensi yang kelima penetapan bahan kajian ini yang kelima ini bahan kajian berbeda dengan dengan standar kompetensi kemudian juga pembentukan mata kuliah ini adalah pada langkah kelima itu dua tiga empat lima langkah menambahkan pembentukan mata kuliah ini biasanya apa namanya yang sering diwati adalah langkah satu sementara lima dan seterusnya sampai dengan bagaimana manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum itu inilah dokumen kurikulum prodi dalam yang berbasis OB sementara ini Pak Samuel untuk hari ini sudah saya sampaikan semuanya maka besok kita akan mulai tahap dari mulai pembentukan kurikulum dengan sekian langkah ini Pak Sam terima kasih Pak Sam saya kembalikan kepada Pak Sam kalau ada pertanyaan silakan masih ada waktu 10 menit lagi Pak Sam ya terima kasih Pak Eko ya Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya silakan saya boleh Pak ya Ibu Yane ya silakan ya mohon maaf saya videonya mati karena internetnya kurang stabil ya terima kasih Pak Eko untuk penyampaian materi kalau saya perhatikan dari tadi ini kan sepertinya untuk yang program studi yang sudah ada ya kira-kira bagaimana kalau baru untuk pengusulan program studi ini kira-kira apa yang harus dipersiapkan terima kasih Pak terima kasih Ibu Yane ya iya Bapak jadi program studi apa Ibu baru-baru bertanya Pak misalnya saya dari FNIPA dosen di fisika saya kalau kita mau ada program studi baru yang baru dikembangkan ini kira-kira nanti seperti apa Pak ini apa yang harus kita lakukan untuk program studi baru akan lebih mudah karena tidak perlu ada rekonstruksi langsung membentuk kurikulum baru yang bentuknya seperti ini sama dengan yang ini Ibu Yane jadi akan mudah karena merupakan ide baru yang tidak perlu ada pengubahan dari yang lama yang agak sulit justru mengubah dari kurikulum lama menyesuaikan untuk kurikulum baru untuk yang baru sama sekali tidak ada kesulitan silakan saja mungkin akan membuat prodi baru sekarang ini sedang sedang trending ya program-program studi fokasi silakan Bu dan kurikulumnya sama dengan program studi kemudian ini Pak pertanyaan lanjutan jadi kan tahun lalu itu di MIPA kami sempat mengusulkan satu fakultas satu program studi baru juga di dalamnya tapi kan tadi ada di sini Bapak bilang baca pengen pembelajaran lalu profil lulusan jadi misalnya ini misalnya kami membutuhkan tenaga dosen tetapi justru di dalamnya itu mereka mungkin program studinya tidak sesuai dengan program studi usulan tetapi mata kuliah di dalamnya karena banyak yang sesuai sehingga mereka diikut sertakan tetapi kami mengalami kendala bahwa program studi pengusulan kemudian tidak dapat dilanjutkan karena situasi seperti itu ini bagaimana untuk masuk ke dalam Merdeka Belajar ini penyesuaiannya terima kasih itu S1 atau S2 Bu? mohon maaf S1 Pak S1 kalau program studi baru tentu akan dimulai justru dengan kajian awal atau keceri pendahuluan Bu artinya apakah program studi itu merupakan lanjutan dari program studi yang ada atau pengembangan dari program studi yang ada ini pertama diawali dengan kajian itu kajian tentang studi pendahuluan mengenai visibilitas mengenai kelayakannya ini lalu saya ingin bertanya justru balik Bu mengapa lalu tidak dilanjutkan program studi itu ada masalah kami sudah masuk ke dalam sistem silim kerma cuman calon dosen tetap kami itu pada dasarnya memiliki kualifikasi latar belakang setelah dilihat transkip sesuai dengan program studi yang kami butuh tetapi dikarenakan lulusannya berbeda program studi dengan program studi usulan sehingga secara otomatis dari sistem langsung ditolak jadi ini kira-kira merdeka belajar ini dengan pengembangan kurikulum yang tadi Bapak bilang ini bagaimana untuk dosen sendiri kok tidak bisa di akomodir sebetulnya sebetulnya barangkali kekeliruannya adalah ketika merumuskan kurikulum itu tidak melihat atau tidak melihat tidak melihat dosen yang dibutuhkan bu kan oslinier itu jadi ketika merumuskan kurikulum tentu kebutuhan dosen harus dipikirkan juga kalau Anda memiliki sekian dosen yang yang katakanlah punya keahlian tertentu maka tentu saja Ibu harus bisa merekonstruksi atau membuat kurikulum yang kira-kira selaras dengan kebutuhan dosen itu atau selaras dengan ketersediaan dosen misalnya begini tempoh hari kami mengembangkan atau membuat produk baru tentang geologi pertambangan untuk S1 kita mengadakan karena mendapat apa namanya HIPA HIPA program studi zaman Pak Muhammad Nuh jadi Menteri tempoh hari kami lalu membuka 54 program studi ketika itu kami tidak melihat atau tidak memikirkan apakah lalu ada dosennya atau tidak sama sekali tidak memikirkan apa yang terjadi Ibu ketika sudah ada program studinya kita sulit mendapatkan dosennya lalu program studi itu harus di likuidasi padahal begitu sulit membentuknya ini memang terjadi di perubahan tinggi negeri biasanya kita tidak bisa tidak bisa memberikan fasilitas agar para dosen tertarik untuk mengajar di perubahan tinggi kita ini yang jadi masalah misalnya tamatan negerologi dari UGM akan sulit untuk datang ke Sumatera misalnya karena apa karena di Jawa sendiri peluang untuk mereka sangat besar ini jadi pernah kali nanti bisa dibuat ulang kurikulumnya kemudian diselaraskan dengan ketersediaan dosen jangan sampai nanti ada mata kuliah yang dosenya tidak ada atau sebaliknya dosenya ada mata kuliah tidak ada ini barangkali yang harus dipikirkan tentu ketika kita membuat satu program studi paling tidak karena ada empat dosen ada empat dosen untuk S1 memiliki empat dosen bergelar master atau magister ini harus disesiakan dulu harus ada dulu kalau pun tidak harus tahu dimana sumber-sumber dosen yang bisa kita rekrut jadi saya kira tidak usah kecil hati kalau sudah masuk sim lelengkamah itu tinggal kita ubah tinggal kita ubah kurikulumnya kita sesuaikan mumpung ada kesempatan mengubah kurikulum sementara ini ini adalah kesempatan Ibu untuk membuat kurikulum baru yang selaras dan kebutuhan sekarang ini sedang sedang di justru malah sedang diperintahkan oleh pemerintah agar kita membentuk kurikulum baru sekarang saatnya saya kira begitu ya Bapak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak ya terima kasih Pak terima kasih penjelasannya baik terima kasih Pak Sam waktu sudah ya baik berikutnya Bapak-Ibu masih ada oh gitu ya masih masih bisa Pak Eko masih masih ada satu lagi aja ya satu lagi aja ya ya baik Bapak-Ibu mungkin masih ada pertanyaan satu pertanyaan terakhir ya baik baik Pak mungkin ini karena di Papua ini jam-jam ini jam rawan Pak jadi agak redup ya betul ya ya baik kalau tidak ada mohon ditutup saja Pak saya mohon maaf mungkin belum bisa memberikan yang terbaik jadwal kita kapan lagi Pak Sam sesuai dengan jadwal itu ya ya Pak jadwal kita berikut Rabu 21 Oktober Pak itu jam 4 Papua jam 4 Papua ya baik Pak Sam untuk hari Rabu itu kita langsung kepada praktek rekonstruksi guru-gulung dengan pengantar nanti tentu saya mohon bisa dibuat kelompok-kelompok barangkali prodi-prodi Pak mungkin juga bisa bisa di fakultas bisa terletakkan timur-gulung termasuk juga mungkin wakil dekan satu barangkali Pak Sam dan orang-orang yang bergulat di penyusunan kurikulum Pak Sam ya baik Pak dibagi berapa kelompok ini untuk berapa kelompok Pak terserah Bapak nanti mau diambil berapa kelompok berapa kelompok yang misalnya ada beberapa fakultas Pak mohon maaf ada beberapa fakultas ya ada kalau di Ucen 9 fakultas tapi tidak semua daftar Pak ini hanya berapa fakultas silakan Pak silakan diatur mungkin per fakultas ya kelompok-kelompok fakultas barangkali nanti fakultas ada satu prodi Pak setiap fakultas ada satu prodi yang yang di bukan diunggulkan ya satu prodi yang menjadi template nanti bagi yang lain Pak jadi setiap fakultas satu prodi saja satu prodi yang siap dengan materinya terutama mereka sudah memiliki draft kurikulumnya begitu Pak untuk hari Rabu mendatang Pak Sem baik Pak terima kasih Pak saya selamat siang Pak untuk sore terima kasih Pak Eko atas materinya pembuat materinya dan kita akan mengakhiri untuk Bapak Ibu peserta kita akan bertemu lagi pada tanggal 21 hari Rabu 21 Oktober pada jam 4 Papua atau jam 4 Cepura ini di link Zoom yang sama Rabu ya Rabu tanggal 21 Oktober jadi Bapak Ibu ditahan sebentar ini saya untuk foto screenshotnya ya bisa didukkan kameranya ya baik tunggu ya sebentar ya baik Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya di secara pembukaan Jata Sering program sosialisasi kampus mereka dan mereka belajar kita akan bertemu di pertemuan terima kasih sudah bisa hadir jadi satu jam saja baik kita akan terima kasih terima kasih Pak Eko terima kasih Pak Eko terima kasih Pak Eko terima kasih Pak Eko terima kasih Pak Samel Ibu Anas terima kasih juga sama Ibu terima kasih selamat menikmati